6 atlet muda angkat besi asal Manokwari meraih prestasi membanggakan dengan menjuarai kejuaraan angkat besi junior di Bali pada 8 Juli lalu. Mereka berhasil menyabet 12 emas, 3 perunggu dan 3 perak. Yang mengejutkan seluruh atlet muda tersebut masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan seluruhnya anak-anak asli Manokwari. Ke-6 atlet tersebut masing-masing menerima uang 15 juta rupiah untuk peraih medali emas dan 10 juta rupiah untuk perunggu serta 7,5 juta rupiah untuk peraih perak. Bagi kita lebih semangat. Mengucapkan banyak terima kasih kepada dukungan yang diberikan oleh Pak Gubernur Bapak Barat dan juga Bupati untuk mendukung kami dan Pak Bersih Bapak Barat dalam melakukan pembinaan kepada adik-adik atlet yang pada saat ini telah mendapat prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu kami mencapai banyak terima kasih dan biarlah apa yang diberikan oleh Pak Gubernur dan juga Pak Bupati bagi adik-adik yang ada ini dapat menjadi suatu motivasi bagi mereka, menjadi suatu batu loncatan bagi mereka untuk terus meningkatkan mereka dengan prestasi dan juga berkarya sebagai anak-anak bangsa yang luar biasa yang tetap membawa nama baik Provinsi Bapak Barat dan juga bangsa dan negara ke depan. Pejabat Gubernur Bapak Barat, Paulus Waterpau meminta dinas pemuda dan olahraga terus melakukan pembinaan atlet sejak Dene agar bisa berprestasi di tingkat nasional. Berarti ada yang salah urus, berarti Bapak Ibu dorang ini salah urus, saya katakan begitu. Poinnya ini, jangan terbendah ada pembinaan, saya yang tahu matalah. Terada, itu berarti malu kita, kita tidak punya kontribusi. Hamur-hamur uang, iya, makanya pakainya saya tepuk ras, bikin kejurda, masalah asal, saya bilang stop, Bapak stop, jangan bikin barang itu lagi, hanya mengejar target untuk kejurdas. Terus, gampang barang ini. Coba suatu saat ya, kalau tidak percaya-percaya, kita balik, bikin kejualan di sini. Hadirkan daerah-daerah, dorang tidak akan datang, dorang tidak punya biaya. Kita orang ini yang salah dibikin diri-inti. Karena uang itu datang dengan sendirinya. Telah mencari. Tutup mata, punggung mata, kemarin datang. Paulus juga meminta KONI Papua Barat tidak lagi menggunakan atlet dari luar, karena Papua Barat memiliki gudang atlet, namun tidak dibina dan dikelola sejak Dene. Edy Musahidin, melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.